Kembang jelita peruntuh tahta jelit 3 bagian 1. Sementara Helian Kong membentak, pemberontakan Li Cu Seng cuma akibat, dan ada penyebabnya, kalau semua prajurit kerajaan bekerja dengan baik sehingga dicintai rakyat, Li Cu Seng takkan mendapat begitu banyak pengikut betapapun pandainya dia membujuk orang. Tapi kenyataannya pengikutnya makin banyak, karena rakyat muak terhadap prajurit-prajurit macam kalian. Seenaknya menangkapi orang tak bersalah hanya untuk mengharap tebusan dari keluarga mereka kalian sama saja menyuburkan kebencian rakyat, dan mendorong orang-orang makin banyak untuk masuk barisannya Li Cu Seng. Aku, aku, tidak. Tidak apa? Selama penduduk berhasil kau injak, mereka nampak tidak berbahaya, namun mereka sudah memendam bibit kebencian dan tinggal menunggu taatnya untuk ikut-ikutan berontak bersama Li Cu Seng. Kau paham ini tidak paham, paham Helian Kong cukup. Tajam perataannya untuk mengetahui bahwa jawaban bernada ketakutan itu cuma asal-asalan saja. Bentak Nfa, ayo keluar, lihat bagaimana tingkah orang-orangmu. Terpaksa Onggau ikut Helian Kong keluar. Di halaman itu, tawar-menawar antara para prajurit dengan keluarga tahanan masih berlangsung. Onggau memutar otaknya sebentar lah merasa tertangkap basah. Memang sial bahwa hari itu ia kedatangan orang macam Helian Kong yang di jaman itu sudah hampir punah. Benar-benar di luar dugaan. Namun demi menyelamatkan kedudukannya, ia terpaksa harus mengambil langkah yang sedikit mengorbankan anak buahnya sendiri. Dengan berlagak marah, tiba-tiba ia mendekati seorang prajuritnya yang tengah berbisik-bisik sambil menerima uang dari seorang penduduk. Prajurit sial itu dicengkeram lalu dibanting ke tanah dan dicaci maki, keparat. Jadi macam inikah yang kalian lakukan sebagai prajurit yang mestinya melindungi rakyat? Benar-benar memalukan aku. Kalian sudah melanggar pesanku agar. Tanda petik. Dan seterusnya. Sambil mencaci maki dan menuding-nuding, dia mengelilingi halaman itu dan menempeleng lagi beberapa bawahannya. Tentu saja para bawahannya jadi bingung, mengira kalau komandan mereka tiba-tiba kesurupan. Hari-hari sebelumnya Seng Komandan membiarkan saja praktek-praktek macam itu, bahkan Seng Komandan ikut main pula namun di kelas kakap, sekarang kok malah. Seorang prajurit yang giginya baru saja di Jotos Rontok, tetatih-tatih merayap bangun sambil mencoba protes. Tong Leng, bukankah Tong Leng sendiri pernah juga? Sungguh seorang prajurit yang tidak bisa membaca gelagat tolol. Dan akhirnya hanya mendatangkan bencana buat diri sendiri. Onggau sedang berusaha mengambil hati terhadap Leng, Leng, Kong sudah tentu ia tidak memberi kesempatan prajurit itu ngoceh lebih lanjut. Cepat ia melompat untuk menginjak leher prajurit itu, sambil berkata, kurang ajar, mau ditertibkan malah membantah. Ayo, siapa lagi berani buka mulut? Halaman itu penuh orang, tapi mendadak menjadi sunyi senyap dan menegangkan. Orang-orang sipil berkumpul berdesakan di salah satu sudut halaman, mereka takut dan bingung menghadapi perubahan sikap Onggau. Sedangkan para prajurit seolah sudah berubah jadi patung semua. Yang sudah terlanjur mengantongi uang lebih bingung dari yang baru tawar-menawar, Mau disembunyikan kemana uang itu nanti kalau digeledah oleh seng komandan yang alim mendadak itu? Berbaris tertib dan dengar perintahku teriak Onggau pula. Para prajurit segera berbaris tertib lalu Onggau berdiri di atas bangku dan mulailah ia berpidato yang antara lain berisi anjuran agar prajurit-prajurit bertingkah laku bersih dan sebagainya. Di kuping para prajurit, itulah pidato paling ganjil di dunia. Yang ganjil bukan ajaran moral tingkat tinggi yang banyak dikutip dalam pidatonya, Melainkan karena ajaran itu keluar dari mulut Onggau. Ini sama anehnya melihat dari mulut anjing tiba-tiba tumbuh gading yang bernilai tinggi. Karena para prajurit itu sudah tahu orang macam apa komandan mereka itu. Helian Kong muak, karena teahu kalau sandiwara itu dipentaskan buatnya untuk menghibur hatinya, Namun Helian Kong tidak terhibur dan malahan bertambah gemas. Apa jadinya masa depan negara kalau sebagian besar pejabatnya adalah orang-orang macam Onggau? Pintar pidato bagus, namun. Kelakuannya sehari-hari bertolak belakang dengan isi pidatonya. Sedangkan Ting Ho Anwi berdiri dengan sikap tidak ambil pusing. Dianggapnya segala yang terjadi di halaman itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Keundian Onggau mutu pidatonya, dengan perintah. Sekarang bebaskan semua tahanan yang kalian tangkap sewenang-sewenang. Cepat! Bebaskan tanpa syarat. Para prajurit dengan agak bingung seperti setengah mimpi menjalankan perintah itu. Bukankah dulu yang memerintahkan penangkapan-penangkapan itu juga Seng Komandan sendiri, dengan dalih untuk mengisi kas? Kemuakan Helian Kong agak terobati melihat tahanan-tahanan dibebaskan di halaman itu juga terjadi pertemuan mengharukan antara para tahanan dengan keluarga masing-masing yang tadinya sudah sama-sama putus harapan. Terutama pihak keluarga yang tidak tahu bagaimana bayis menyediakan sejumlah uang yang diminta oleh pihak tentara. Pengah suasana mengharukan itu berlangsung, mendadak dua orang prajurit lari tergopong-gopong memasuki halaman itu dari arah jalanan. Langsung berseru-seru. Tongleng! Tongleng! Ada apa tanya Onggau? Ada sekelumpok pengungsi kelaparan yang menjadi liar, tak terkendali lagi. Mereka menyerbu kediaman Ciu Tikoan, Hakim Ciu, untuk merampas bahan makanan dari rumah Ciu Tikoan. Wajah Onggau berubah hebat, Tikoan adalah pejabat negara, berani benar gelandangan-gelandangan liar itu berbuat demikian. Tongleng, pengungsi-pengungsi kalap itu berjumlah banyak sehingga rumah Tikoan terkepung. Satu regu prajurit berusaha menolong Tikoan, namun-namun belum berhasil menembus kepungan itu. Pengungsi-pengungsi itu bersenjata? Mereka membawa pentung, batu dan sebagainya. Onggau menoleh ke Helian Kong dan bertanya, bagaimana, Hu Chiang? Mendengar pertanyaan Onggau kepada Helian Kong itu, barulah para prajurit di halaman itu tahu kalau tadi mereka salah tangkap di warung. Pengunjung berdialek barat laut yang mereka sangka matumata pemberontak itu ternyata seorang Hu Chiang dalam tentara kerajaan, pangkatnya lebih tinggi dari Onggau yang cuma berpangkat Cian itu. Sekaligus terjawablah keheranan mereka kenapa tadi Seng Komandan tiba-tiba berpidato demikian bagus, karena ada atasan datang. Helian Kong menjawab, bahwa sebagian pasukanmu, kita lihat ke tempat kerusuhan itu tidak lama kemudian berbarislah 100 prajurit menuju ke tempat keributan itu. Di depan barisan berjalan lak Onggau, Helian Kong dan Ting Ho Anwi. Onggau mengira kalau Ting Ho Anwi juga seorang perwira tinggi yang sedang berpakaian sipil, maka sikapnya pun juga hormat dan bahkan menjilat. Sedangkan Ting Ho Anwi menikmatinya dengan wajar saja, dibiarkannya Onggau keliru menyangka. Rumah Tiko An ada di ujung desa, sebuah gedung besar dengan tembok halaman yang tinggi. Keika pasukan Onggau datang, dilihatnya rumah Iiu sudah seperti kue raksasa direbut kawanan semut. Ratusan orang dengan pentung dan batu berteriak-teriak kalap, ada juga yang melempar-lemparkan batunya ke atap rumah. Bagi kami beras. Bagaikan boras. Ada yang menyandarkan kayu panjang di tembok, untuk memanjat, yang lain beramai-ramai mengangkat balok besar untuk didorakan ke pintu. Berkali-kali, namun pintu gerbang itu terlalu kokoh, tiap kali hanya bergetar sedikit. Pintu gerbang kediaman para pembesar kerajaan umumnya memang tebal dan kuat, bahkan ada yang dilapis besi. Maklum, tempat kediaman mereka adalah simpanan harta kurun untuk anak cucu, jadi harus dibangun dengan keamanan yang meyakinkan. Beberapa orang berhasil memanjat sampai ke atas tembok. Namun dari balik tembok tiba-tiba bermunculan panah-panah yang langsung membuat pemanjat yang memanjat itu terjungkal jatuh. Kematian orang-orang itu seperti minyak disiramkan ke dalam api, bukannya menjadikan mereka takut. Teriakan-teriakan menghebat. Mereka membunuh teman-teman kita mereka tidak mempedulikan lagi nasib. Kita. Hancurkan. Suasana tambah panas dan orang-orang kelaparan itu makin dekat. Ketika pasukan Onggau sampai ke tempat itu, rakyat yang biasan takut kepada para juri itu, kini muncul keberaniannya. Anjing-anjing itu datang el, awan saja, takut apa? Kalau tidak sekarang memperjuangkan nasib, kapan lagi? Mati kelaparan atau mati di ujung senjata sama saja? Sebu. Lawan. Sebagian pengungsi berbalik untuk melawan pasukan Onggau, sementara sebagian lagi tetap berusaha mendobrak pintu rumah tikuan atau memanjat tembok dengan bandelnya. Kenekad dan orang-orang itu memang mengejutkan. Onggau kaget sesaat, namun kemudian menjadi gusar. Kegusaran seorang penguasa yang semula ditakuti dan tiba-tiba dilawan. Tangannya sudah diangkat, siap menyuruh pasukannya menyerbu dan kalau perlu banjir darah. Namun Helian Kong berkata, Tianwu, tugasmu menertibkan. Tetapi ingat, mereka adalah orang yang selama ini menderita dan pantas untuk marah. Jadi dalam tindakanmu kali ini hindarilah korban jiwa yang bisa menambah kemarahan mereka. Paham? Wajah Onggau nampak tidak puas, Hu Chiang, untuk apa berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak bisa diatur ini? Mereka sudah tidak punya rasa takut yang seharusnya mereka miliki, berani menyerbu rumah tikotin dan melawan tentara kerajaan. Pokoknya hindari korban jiwa bentak Helian Kong. Aku tahu kerusuhan ini didalangi, si dalang tersembunyi itulah yang harus ditindak tegas, bukan mereka yang hanya dihasut dan diperalat. Kemana mencari dalangnya? Aku sudah melihatnya kata Helian Kong sambil menatap ke satu arah. Waktu itu para pengungsi sudah menyerang para prajurit. Biarpun mereka tidak terlatih dan bertubuh lemah karena selama ini kekurangan makan, apalah lagi dengan senjata yang cuma sendanya, tapi kemarahan mereka adalah sesuatu yang harus diperhitungkan. Para prajurit melawan, dan pertempuran pun terjadi. Helian Kong juga diserang oleh para pengungsi yang kalap itu, tapi ia sekedar menghindar atau melawan tanpa melukai. Pandangannya tak lepas dari seseorang di tengah kerumunan itu yang menarik. Perhatiannya. Orang itu adalah pemuda seusia Helian Kong, pakaiannya juga lusuh seperti pengungsi-pengungsi lain, namun tubuhnya justru tegap dan segar, tak ada tanda-tanda kekurangan makan. Dialah yang berteriak-teriak menghasut di tengah-tengah para pengungsi, dengan tinju diacung-acungkan ke langit. Tiap kali ia berteriak, para pengungsi semakin berkobar kemarahannya. Inilah dalangnya pikir Helian Kong yang mulai mengincarnya. Tubuhnya melambung melewati kepala orang-orang yang seperti gabah di tampi itu, dan cengkeraman Helian Kong langsung mengincar pundak kanan si pengobar kemarahan itu. Orang itu kaget mendapat serangan, namun kemudian dia terpaksa menunjukkan kemampuan silatnya. Secepat kilat ia bergeser sehingga luput dari serangan, lalu menjotos ke arah muka Helian Kong dibarengi sapuan ke kaki Helian Kong. Gerakannya tangkas dan bertenaga. Secepat kilat ia bergeser sehingga luput dari serangan, lalu menjotos ke arah muka Helian Kong dibarengi sapuar ke kaki Helian Kong. Hem, ketahuan kedokmu sekarang. Dengus Helian Kong. Tapi mau tidak mau kau harus ikut, aku untuk mempertanggungjawabkan olah pengacauanmu ini. Langkah kilat Helian Kong seperti angin, bahkan tubuhnya seolah terbuat dari asap. Pukulan dan sapuan pemuda penghasut itu tak dapat mengenainya, sebaliknya malah cengkeraman Helian Kong siap ke arah urat pinggangnya. Ternyata pemuda itu mampu meladeni Helian Kong dalam beberapa gebrakan kilat. Namun sesudah itu, dia membalik tubuh dan menyusup kabur di antara orang banyak. Helian Kong makin bernafsu menangkapnya, sebab sekarang ia yakin pemuda itu tentu pengikut licuseng yang disusupkan ke garis belakang untuk membuat tonar. Helian Kong lalu ikut menyusup di antara orang-orang itu guna mengejar si dalam kerusuhan. Namun sikap orang-orang itu terhadap si perusuh dan terhadap Helian Kong ternyata berbeda. Kalau perusuh lewat, orang-orang minggir memberi jalan, kalau Helian Kong yang mau lewat maka mereka merintangi. Entah dengan pentung, batu atau pasir yang ditaburkan ke mata. Sulitnya lagi, Helian Kong takkan tega terbuat, kejam terhadap perintang-perintang ini, sebab dianggapnya mereka tidak bersalah, hanya diperalat. Itulah sebabnya Helian Kong jadi kalah cepat menyusup di antara keributan itu. Tapi bukan Helian Kong kalau gampang putus asala melontarkan tubuhnya ke atas, tak ubahnya seekor elang. Matanya yang juga setajam matu elang menyapukan pandangan, mencari buruannya. Selagi tubuhnya masih mengapung di udara, terlihatlah buruan itu tengah menyelingap ke sana kemari selicin belut di dalam lumpur. Langkah kakinya menunjukkan kalau dia benar-benar seorang pesilat, ulung. Cepat-cepat Helian Kong menyedot nafas, mengerahkan tenaga dalamnya dengan care yang khusus dan tubuhnya tiba-tiba kehilangan bobot seperti segumpal kapas saja. Ketika ia mengebaskan tangan seperti orang berenang, tubuhnya melesat ke arah buruannya. Itulah titik jurus meringankan tubuh Liuhun Piyohui, mega mengalir. Untuk menambah luncurannya, tanpa permisi sepasang kakinya berlompatan di atas kepala orang-orang yang sedang bergerumun marah itu. Tiap kali ujung kakinya menutul ringan di atas kepala orang-orang itu, namun orang-orang yang dilewatinya tidak cedera sedikit pun, hanya seperti kejatuhan cecak. Buruan itu menoleh. Melihat kehebatan ilmu meringankan tubuh Helian Kong, dia kaget dan melangkah makin cepat. Begitu keluar dari kerumunan, terdengar orang itu berteriak uniuk mengerahkan tenaga dan semangatnya, maka sepasang kakinya pun tiba-tiba terayun begitu cepat, tubuhnya seperti terbang saja melesat ke luar desa yang sepi. Helian Kong mengenali ilmu meringankan tubuh lawan agaknya adalah Cho Xianghui, terbang di atas rumput, dari aliran Xiao Lim Pai. Berarti masih serumpun dengan ilmu Helian Kong. Sebab perguruan Tiap Eng Bun dulunya juga berasal dari Xiao Lim Pai. Kini seng buruan maupun pemburunya sudah tiba di luar kampung yang sepi, sehingga lebih leluasa mengadu ilmu meringankan tubuh mereka. Keduanya seperti berlomba lari. Parit-parit dilompati, berliku-liku di antara pepohonan, mendaki lereng-lereng terjal seringan berlari di tanah datar, menuruni tebing seperti terbang. Apalagi di tanah datar, mereka hanya nampak seperti dua gumpal bayangan yang tidak jelas bentuknya. Memang lihai ginkang, ilmu meringankan tubuh, orang itu, tak kalah dengan Helian Kong. Namun luwakang, tenaga dalam, yang menjadi dasar semua bentuk luar ilmu silat, agaknya masih setingkat di bawah Helian Kong. Maka setelah kejar-kejaran itu mencapai beberapa li di luar kampung, mulai ada tanda-tanda bahwa Helian Kong akan berhasil menangkap orang itu. Jaraknya senakin dekat, biarpun orang itu nampak berlari dengan ngotot. Namun orang itu pun menyadari. Ketika tiba di sebuah lereng menanjak, tiba-tiba disambitkannya sebuah benda bulat hitam hampir sebesar tinju ke arah Helian Kong, sambil terus lari. Hampir-hampir Helian Kong menyembok benda itu dengan tangannya, tapi hidungnya tiba-tiba mencium bau belerang yang keras. Cepat ia menarik tangan dan melompat ke samping, tidak mau tersentuh benda itu. Benda itu jatuh dan meledak. Ternyata itulah senjata lempar yang lihai yang disebut Tokbu Kaim Chiam Nibotan. Tokbu, kabut beracun, dan Kim Chiam, jarum emas, diumpamakan sebagai anak yang lahir dari dalam bulatan besar itu, maka ditambali sebutan Cubotan, peluru ibu dan anak. Bukan cuna ledakan dan kobaran api yang berbahaya seketika, karena ledakan itu disusul dengan sambaran jarum dalam radius 15 langkah. Pontang-panting Helian Kong mengibaskan sepasang lengan bajunya untuk menghalau jarum titik iarum gemerlapan itu. Tapi jarum-jarum itu baru pertama dan mansih ada adiknya berupa kabut beracun dari pecahan buah hitam itu. Cepat-cepat Helian Kong melompat menjauhinya sambil mencari kedudukan di kepala angin, agar tidak usah menghirup kabut itu. Namun untuk tindakan berjaga-jaga, ia keluarkan sebutir robot. Siuho antan dari kantongnya, diremuknya lilin pembungkusnya lalu ditelannya isinya. Dan ketika bahaya lewat, buruannya sudah lenyap. Helian Kong tahu kalau tidak mungkin lagi mengejar orang itu. Ia cuma menggeleng-geleng kepala dan menggerutu, pasti dia pengikut licu seng. Pintar benar pemberontak itu memanfaatkan keadaan. Tahu sedang ada minyak, mereka bawa apinya. Selagi ada ketidakpuasan penduduk, mereka kirimkan penghasutnya. Lalu Helian Kong melesat kembali ke kampung yang sedang dilanda kerusuhan tadi. Sepanjang jalan ia berpikir, perang ini tidak. Cuma mengadu senjata di medan laga, tapi juga berlomba merebut simpati rakyat. Kalau para pembesar kerajaan sampai keliru menangani keresahan, licu senglah yang akan merebut hati rakyat, dan itu berarti nasib kerajaan Beng sudah difonis habis. Kegelisahan mendorong langkahnya semakin cepat, seperti ada naluri yang mendorongnya. Dan setelah tiba di tempat keributan tadi, ia kaget melihat adegan mengerikan di tempat itu. Keributan sudah selesai, namun sungguh penyelesaian yang sama sekali tidak. Dibayangkan oleh Helian Kong. Rumah Tikaan sudah menjadi api unggun raksasa, dan tak terbayangkan betapa nasib penghuninya yang tidak sempat keluar. Sementara di sekitar api unggun raksasa itu bertebaran mayat para pengungsi yang agaknya diperlakukan amat keras oleh Hong Goh dan pasukannya. Masih ada pengungsi yang belum mati, namun mereka disuruh berbaring tiarap berderet-deret, dijaga prajurit-prajurit yang matanya masih memancarkan kemarahan. Melihat munculnya Helian Kong, cepat-cepat tonggong menyongsongnya dan bertanya, bagaimana dongang penghasut itu, Hu Chiang? Lari, sahut ke Helian Kong singkat pandangannya menyapu mayat-mayat yang berceceran itu sambil merentangkan tangan, dan bertanya, kenapa sampai begini? Kau lupa pesanku? Aku tetap ingat pesan Hu Chiang. Tapi orang-orang ini semakin liar, tak bisa diatur lagi, sehingga pesan Hu Chiang mustahil dilaksanakan. Rumah Tikoan dilempari api sehingga terbakar. Tikoan dan keluarga serta orang-orangnya tidak terselamatkan lagi. Terhadap yang mau menyerah, aku ampuni, itulah mereka, onggau menunjuk deretan orang-orang yang tiarap itu, tapi yang tetap membangkang, ya apa boleh buat? Helian Kong termangu-mangu mendengar penjelasan itu. Akankah prajurit dan rakyat, bermusuhan, sehingga rakyat akan semakin mendukung pemberontakan John Ong Lee Chuseng. Ia tidak tahu Ong Goh Bohong atau tidak. Tadi memang sudah dilihatnya sendiri betapa beringas pengungsi-pengungsi itu. Dalam situasi rusuh dan panas itu, sulit menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, maka jatuhnya korban lalu menjadi semacam keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Entah siapa benar siapa salah, yang jelas curang pemisah antara tentara kerajaan yang harus melindungi dengan rakyat yang harus dilindungi, malahan semakin lebar. Sementara Ting Ho Anwi ikut bicara setelah ia menyarungkan pedangnya yang baru saja dibersihkan dari darah. Dalam keributan tadi, Ting Ho Anwi telah ikut membunuh entah berapa orang sebagai pelampiasan rasa jengkelnya yang terpendam selama ini. Ia berjalan mendekati Helian Kong sambil berkata-kata-kata Ong Goh Chiang Bu benar. Ah Kong! Mana bisa kita berbelas kasihan kepada ratusan orang yang sudah kerasukan setan? Jangan-jangan malah kami sendiri nanti yang mampus. Ong Goh menatap Ting Ho Anwi dengan rasa terima kasih atas pembelahannya. Sampai saat itu ia masih menyangka Ting Ho Anwi juga sebagai perwira tinggi yang sedang berpakaian sipil, setidak-tidaknya berpangkat sama dengan Helian Kong. Itu disimpulkannya sendiri dari sikapnya terhadap Helian Kong yang seperti menghadapi teman sederajat saja. Dan sejauh ini Ting Ho Anwi tidak membantah, tidak mencoba membenarkan persangkaan keliru atas dirinya itu. Beberapa saat Helian Kong menatap sedih mayat-mayat yang bergelimpangan itu, lalu gedung Tik Ho Anwi yang dimakan api itu. Salah siapa? Akhirnya ia cuma bisa menarik nafas dan berkata, lain kali jangan sampai terjadi seperti ini. Bersikaplah baik terhadap rakyat, agar jangan rakyat membenci kita, dan menjadikan tanah subur buat hasutan yang disebarkan oleh pengikut-pengikut licu seng. Oh, tentu-tentu begitu cepat, ringan, dan tanpa dipikir lagi onggau menyahut, mulai. Besok akan ku susun jadwal untuk ceramah kesadaran hukum bagi semua penduduk, agar tidak perlu Helian Kong nenukas dengan tuara tinggi sebagai tanda luapan emosinya. Biarpun kau ceramah panjang lebar tiap hari, tapi rakyat akan menilai tingkah lakumu itu cocok atau tidak dengan isi ceramahmu. Tingkah lakumu yang baik lebih mempan sebagai contoh daripada seribu ceramah. Tanda petik. Onggau mengerutkan alis kepalanya dan buru-buru menyahut, ya, ya, pesan Hu Chiang akan selalu kuingat-ingat. Pemerintah manapun yang menimbulkan kebencian rakyat, sama dengan membunuh diri. Ya, ya paham Hu Chiang. Sementara Ting Ho Anwi bertanya akong, bagaimana? Kita teruskan perjalanan atau tidak? Sahut Helian Kong, Ya, aku ingin secepatnya tiba di Pak Hiya tapi aku ingin berpesan sedikit kepada Ong Chian Bu. Ong Gu mengutuk dalam hati, namun wajahnya menunjukkan sikap siap mendengarkan pesan-pesan itu, pesan-pesan Hu Chiang pastilah amat berharga untuk dijadikan pegangan bagi setiap prajurit sejati. Sementara dalam hatinya mengutuk. Kalau mau kentut cepatlah kentut, manusia sok alim, sok suci. Huh, setelah itu cepatlah minggat dari depanku. Ong Chian Bu, aku tidak pintar cerama seperti kau, tapi hari ini ku temukan bukti bahwa Li Chu Seng lebih dulu menyebarkan hasut itu di antara rakyat sebelum laskarnya sampai. Ini berbahaya. Kalau pasukanmu masih tetap sewenang-wenang kepada penduduk, seperti yang kulihat di halaman markasmu tadi, yakinlah bahwa Li Chu Seng takkan sulit merebut tempat ini, sebab rakyat sudah siap membantu mereka. Itu saja pesanku terserah kau mau terima atau tidak sebab kau bukan bawahan langsungku. Baik, Hu Chiang. Selamat jalan dan semoga aman sampai di Pak Hia, sahut Ong Gau sopan namun bernada mengusir. Helian Kong berharap mudah-mudahan Ong Gau kapok dengan peristiwa tadi. Meskipun watak dasar seseorang itu sulit diubah, namun sering juga watak dasar itu menyesuaikan dengan keadaan, biarpun naaak terpaksa dan sementara. Helian Kong tidak mengharap yang muluk-muluk seperti mengubah Ong Gau jadi ling mendadak, cukup asal ada rasa takut bahwa rakyat bisa marah dan melawan. Karena matahari belum miring benar ke barat, Helian Kong menganggap masih ada kesempatan melanjutkan perjalanan sedikit lagi sebelum gelap. Ia ingin segera tiba di Pak Hia untuk bergabung dengan pasukannya kembali. Maka berangkatlah ia bersama Ting Ho Anwi, meninggalkan desa yang baru saja terguncang kerusuhan itu. Ong Gau menatap sampai Helian Kong lenyap di telan lipatan-lipatan perbukitan di kejauhan. Setelah yakin Helian Kong benar-benar pergi. Dengan geram ya Ong Gau memerintahkan kepada pasukannya, bunuh semua tawanan. Para prajuritnya menjalankan perintah dengan gembira, seperti anak-anak mendapatkan mainan. Maka bergelundunganlah batok kepala tawanan-tawanan yang tadi belum sempat dibunuh karena kedatangan Helian Kong. Kini sempat. Sempat sekali. Bahkan Ong Gau kemudian bertindak lebih jauh lagi, ia bawa pasukannya untuk menyerbu gubuk para pengungsi yang sebenarnya tidak ikut-ikutan membuat kerusuhan. Tapi Ong Gau tidak peduli. Gubuk-gubuk itu dibakar, penghuni-penghuninya ditumpas, tak peduli orang-orang jompo, wanita dan anak-anak. Setelah itu, batok-batok kepala para korban dicucukan di ujung batang-batang bambu. Dan diberi pengumuman singkat, dengan tulisan darah, tidak ada ampun buat pengikul-pengikut licu seng. Orang-orang berharta yang selama ini mencemaskan keamanan kekayaannya sejak di desa itu banyak pengungsi berkeliharan. Kini, setelah yakin Helian Kong benar-benar pergi, dengan gramnya Ong Gau memerintahkan kepada pasukannya, bunuh semua tawanan. Berbondong-bondong mendatangi Ong Gau untuk mengucapkan selamat dan memuji-muji tindakan pencegahan Ong Gau. Namun lebih banyak yang biarpun mulutnya bungkam namun dalam hati menggugat sikap Ong Gau yang kejam. Mereka yang tahu bahwa pengungsi-pengungsi itu adalah orang-orang malang yang terjepit keadaan, meninggalkan kemapanan yang sudah mereka miliki untuk mencari keselanatan. Tapi maut lebih dulu menghadang tanpa ampun. Banyak hati menggugat, tapi kalau di depan hidung mereka berjajar ujung-ujung tombak dan pedang, bisa apa? Tanda bintang. Kota Raja Pak Hia semakin dekat. Helian Kong dan Ting Hoanwi dengan, lancar melewati pos pemeriksaan terakhir, kira-kira sepuluh li di luar Kota Raja. Pengah mereka berjalan di sela-sela dataran berhutan, tiba-tiba dari dalam hutan terdengarlah derap kaki kuda dan teriakan-teriakan gembira gadis-gadis. Ting Hoanwi agak heran, sebab derap kuda biasanya berpasangan dengan suara lelaki-lelaki kasar, bukan suara gadis-gadis. Sedang Helian Kong rasanya mengenali suara-suara itu. Seekor rusa tiba-tiba keluar menerobos semak-semak di pinggir hutan dan berlari ketakutan, berusaha menyeberangi sebuah lapangan rumput terbuka sebelum sampai ke jalanan. Tapi dari dalam hutan tiba-tiba melesat sebatang anak panah yang secara telak. Menghentikan harapan seng rusa. Empat orang berkuda muncul dari dalam hutan. Dan meskipun pakaian mereka ringkas seperti lelaki, namun jelas mereka adalah gadis-gadis muda. Di tubuh maupun pelana kuda mereka bergantungan alat-alat berburu seperti lembing pendek, pisau, panah dan busur. Ciciping, bidikan panahmu semakin lihai saja. Aku mengaku kalah kali ini teriak. Seorang gadis bermuka bulat T, elur dengan mat lebar. Tingkah lakunya nampak masih agak kekanak-kanakan. Keempat gadis itu mendekatkan kuda-kuda mereka kebangkai rusa. Gadis yang dipanggil Ciciping itu sama cantiknya, bahkan di wajahnya ada semacam keanggunan kaum bangsawan, namun wajah itu agak pucat. Tentunya orang sulit membayangkan gadis selembut itu naik kuda dan menembakkan panah kesasaran bergerak dan kena, tapi nyatanya demikian. Dua gadis lainnya juga berpakaian lengkap seperti pemburu, tapi sikap mereka seperti pengiring-pengiring dari si Ciciping itu. Sikap mereka seperti menjaga jarak dengan kedua gadis lain dan menghormat seperti lazimnya kaum bawahan. Mereka mengangkat bangkai rusa itu untuk menaikannya ke atas punggung kudanya. Gerak-gerik mereka kelihatan tangkas dan cekatan, nampak cukup terlatih. Nah, Ciciping, kita sudah mendapatkan seekor rusa gemuk, cukup untuk pesta nanti. Malam, sekarang mau kemana, gadis lincah itu tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan menatap ke satu arah. Eh, ada orang kemari. Yang mendekati adalah Lian Kong dan Ting Ho Anwi. Mereka menunggang kuda, sebab di pos pemeriksaan terakhir tadi mereka mendapat pinjaman kuda untuk mempercepat sisa perjalanan ke Pak Hia. Begitu dekat, Lian Kong melompat turun dari kudanya untuk berlutut kepada gadis yang berwajah pucat itu, sambil berkata, hamba menyampaikan sebah kepada Tuan Putri Tiang Ping. Ting Ho Anwi kaget melihat sikap dan kata-kata Lian Kong, cepat-cepat dia pun melompat turun dan berlutut. Sambil berkata, hamba Ting Ho Anwi juga membori hormat setinggi-tingginya kepada Tuan Putri, ampun tadi hamba tidak tahu. Putri Tiang Ping, putri Kaisar Chong Cheng, agaknya kenal baik dengan Lian Kong. Sambil tersenyum, ia berkata ramah, bangunlah, kalian berdua. Saudara Lian, beberapa bulan, kau tidak kelihatan di ibu kota, pergi ke mana saja? Hamba pergi ke Teng Hang untuk menengok guru hamba yang sakit, sahut Helian Kong yang telah berdiri, namun belum berani melompat ke atas kodanya. Koma dan guru hamba juga. Ting Ho Anwi ikut bicara tanpa ditanya. Setelah ia tahu yang dihadapinya adalah Putri Kaisar yang kenal baik Helian Kong, Ting Ho Anwi tidak mau membuang kesempatan untuk merintis hubungan baik. Hubungan baik dengan kalangan atas jelas akan menguntungkan dalam bisnisnya kelak, begitu perhitungannya. Putri Tiang Ping dan gadis bermata lebar itu menoleh kepada Ting Ho Anwi dengan air muka agak heran. Sedangkan Helian Hong yang agak malu karena olah temannya itu, buru-buru menerangkan, harap Tuan Putri maafkan sikapnya, dia adalah saudara seperguruan hamba yang bernama Ting Ho Anwi. Putri Tiang Ping mengangguk-angguk, baru saja bibirnya bergerak hendak berkata sesuatu. Lagi-lagi Ting Ho Anwi sudah menyerobot kesempatan bicara, hamba kepak hia untuk mengabdi kepada negara. Selama ini memang belum menjadi prajurit, tapi jasa hamba telah cukup besar karena telah mempertaruhkan nyawa melawan pengikut-pengikui Li Chuseng, si bandit keparat yang tidak tahu membalas budi kepada pemerintah. Hamba berusaha menyalurkan garam bagi rakyat, karena selama ini antek-antek Li Chuseng telah menghambat pengiriman garam dari pesisir timur titik sehingga rakyat menderita. Tapi hamba demi memperjuangkan nasib kerajaan Beng, tanpa takut telah. Tanda petik. Seandainya Helian Kong tidak cepat-cepat memberi isyarat kepada Ting Ho Anwi, tentu kisah kepahlawanan itu masih akan bersambung panjang lebar. Untung Helian Kong mengeditkan matanya dan Ting Ho Anwi pun berhenti bicara dengan wajah penasaran, ceritanya belum selesai kok sudah dipotong. Selama Ting Ho Anwi menyeroh Chus, Putri Tiang Ping mengangguk-angguk, tapi sambil menahan tertawanya, setelah selesai Ting Ho Anwi bicara, berkatalah Putri Tiang Ping agak berbasah-basi, di masa sekarang ini sungguh beruntung di antara rakyat kerajaan ada orang yang gagah berani seperti Ting Sian Seng ini. Apakah hamba diperkenankan mengabdi dalam tentara kerajaan? Urusan ini bukan wawenangku, tapi wawenang Pengpo Ceng Tong, Kementerian Perang. Ting Sian Seng bisa mendaftarkan ke sana. Tapi, tapi Ting Ho Anwi mulai kelihatan ragu-ragu. Kalau tidak ada yang membantu dari dalam, aku khawatir harus mulai dari bawah sekali karena tidak ada yang mengenal kemampuanku. Aku tidak punya wawenang apa-apa Sian Seng. Sudahlah. Ting Ho Anwi masih hendak mendesak lagi, tapi Helian Kong buru-buru memegang tangannya kuat-kuat dan berkata, Ah Ho An! Urusan ini jangan sampai merepotkan cuan putri. Helian Kong berbuat demikian agar Ting Ho Anwi berhenti mendesak-desak putri Tiang Ping yang membuat Helian Kong jadi malu sendiri. Akhirnya Ting Ho Anwi memang diam, meskipun dengan perasaan penasaran kurang puas. Cukup untuk hari ini, kata putri Tiang Ping kepada teman-teman berburunya. Ayo kita pulang. Gadis-gadis yang tangkas itu sudah memutar kuda-kuda mereka dan siap berderap pergi, namun gadis bermata lebar itu tiba-tiba berkata kepada putri Tiang Ping, Cici Ping, bagaimana kalau to aku Helian Kong sekalian jalan bersama kita sampai ke kota? Putri Tiang Ping tiba-tiba berdehem keras sambil tersenyum menggoda gadis itu, gadis itu tiba-tiba menjadi tersipu wajahnya, begitu pula Helian Kong. Biarpun Helian Kong adalah orang peperangan yang sering disebut sebagai orang kasar, sebenarnya punya perasaan yang peka. Selama ini ia bukan tidak merasa kalau siang keanian, gadis bermata lebar itu, diam-diam menaruh hati kepadanya. Namun Helian Kong belum berhasil mengosongkan hatinya dari bayangan Tan Wan Wan, maka terpaksa ia sering berlagak tidak tahu akan perasaan siang keanian, meskipun sering terlintas di pikirannya bahwa gadis putri menteri siang kean hei itu manis juga. Sesaat suasana antara Helian Kong dan siang keanian jadi kikuk. Siang keanian kikuk karena putri Tiang Ping dengan jahil membongkar kandungan perasaannya sebaliknya Helian Kong kikuk karena maunya berlagak acuh tak acuh namun sadar kalau aktingnya kurang sempurna. Untunglah putri Tiang Ping kemudian menolong mereka katanya sambil tertawa. Baiklah. Hu Chiang, mau berjalan bersama kami. Sambil berkisah pengalamanmu selama tidak berada di pahaya? Hamba menurut perintah tuan putri, Sahut Helian Kong. Begitulah rombongan itu jadi membengkak jumlahnya, tadinya empat orang, sekarang menjadi enam orang. Ting Ho Anwi merasa hatinya melompat-lompat ke girangan, mimpipun ia tidak pernah kalau suatu saat akan berjalan satu romboh gan dengan putri Tiang Ping, putri kaisar sendiri. Angan-angannya mulai melantur kelewat jauh. Eh, nasib orang siapa tahu. Karena itulah sepanjang perjalanan dia banyak berbicara, berusaha menimbulkan kesan bahwa dirinya adalah orang yang cukup penting untuk diperhitungkan. Dia terus bicara, tentang apa saja, dan semuanya dibahas dengan gaya seolah-olah di dunia ini tidak ada hal yang dia tidak tahu. Ketika mereka sudah melalui sebuah bukit, maka tembok kota Pak Hia pun sudah terlihat dari lereng bukit. Namun tiba-tiba di kejauhan terdengar suara tambur, lalu nampak sebuah barisan panjang yang mengibarkan bendera-bendera, menuju kota Pak Hia. Namun dalam jarak sejauh itu masih belum diketahui itu rombongan apa, sebab orang-orangnya pun nasih kelihatan kecil-kecil. Barisan apa itu? Kita tunggu dan lihat, tapi sebaiknya tidak menampakkan diri, kata putri Tiang Ping. Kita bersembunyi, rombongan itu akan melewati kaki bukit ini. Ting Ho Anwi kurang paham mendengar kata-kata si Tuan Putri itu, Tuan Putri adalah putri kaisar junjungan kita, kenapa takut bertemu rombongan itu? Tidakkah seharusnya menampakkan diri, agar orang-orang itu dapat menunjukkan hormatnya kepada Tuan Putri-putri Tiang Ping. Tuan Putri tidak menggubris kata-kata Ting Ho Anwi itu, cuma menegaskan kembali kata-katanya tadi, kita bersembunyi dan jangan banyak bicara. Mereka lalu menambatkan kuda-kuda mereka di tempat rimbunnya pepohonan yang tidak gampang dilihat dari arah jalanan di bawah bukit. Setelah itu mereka bersembunyi di balik semak belukar, mengintai ke jalan raya. Rombongan itu makin dekat, dan yang pertama tanah bisa dikenali ialah dua bendera besar di depan barisan itu. Yang satu adalah bendera Jit Goat Ki, bendera Rembulan dan Matahari, bendera Kerajaan Beng. Sedang bendera yang satu lagi bergambar tiga batang bambu terjajar, masing-masing batang bambu terdiri tiga ruas. Eh, bendera apa itu Putri Tiang Ping heran? Melihat, bendera itu dibawa sejajar dengan Jit Goat Ki, agaknya itulah bendera negara asing. Sambil berkata demikian, Putri Tiang Ping menoleh kepada Siang Keanian. Ia tahu sahabatnya itu banyak membaca dan pengetahuannya amat luas. Dan Siang Keanian memang tidak mengecewakan para penunggu jawabannya. Itu bendera lambang keluarga Tokugawa yang sekarang berkuasa di Jepang sebagai Sogun. Sogun saat ini adalah Iemitsu Tokugawa, cucu Ieyasu Tokugawa yang berhasil menyatukan Jepang setelah mengalahkan Hidayori Toyotomi dan Ishida Mitsunari. Oh, begitu. Tapi kenapa tidak mengibarkan bendera kekaisaran, malahan mengibarkan bendera Sogun yang bagaimanapun juga berkedudukan di bawah tono, kaisar? Karena kaisar di Jepang hanya lambang, dijadikan sesembahan tapi tidak punya kekuasaan. Setahun sekali secara resmi Sogun bersujud kepada tono di Kyoto tapi Sogun lah yang punya kekuasaan di segala bidang kehidupan, bukan cuma di hidang militer saja. Bicara sampai di sini, tiba-tiba Siang Keanian menghentikan kata-katanya, wajahnya penuh sesal menoleh kepada Puteri Tiang Ping sambil berdesis, Maaf, Cici Ping, aku tidak bermaksud. Sebuah senyum pahit muncul di bibir Puteri Tiang Ping, gerakan tangannya menyuruh. Siang Keanian berhenti bicara, sambil berkata, Tidak apa-apa, adik Yan. Jadi Huhong, ayah anda kaisar, tidak sendirian. Ada kaisar lain yang senasib dengannya, kaisar hanya namanya, tapi kekuasaannya di tangan orang lain. Nampaknya Puteri Tiang Ping mencoba berkelakar, namun terdengar di balik kata-kata itu menyembunyikan kemarahan. Helian Kong bisa memakluminya. Saat itu memang kaisar Chong Ung duduk di singgah sana, tapi kekuasaannya tidak ada, jadi seperti boneka saja. Yang sebenarnya berkuasa adalah Coh Hwasan pemimpin kaum Taikam, orang kebiri. Masih mendingan di Jepang. Di sana kekuasaan dipegang keluarga Tokugawa, keluarga samurai. Sedangkan Coh Hwasan adalah lelaki yang dipandang rendah karena sudah bukan lelaki komplit lagi, sudah dikerat buah zakarnya. Di kalangan awam saja dipandang rendah, tapi malahan begitu mendominir jalannya pemerintahan. Helian Kong dapat merasakan benar ketidakpuasan kalangan luar istana terhadap. Coh Hwasan, sebab harus ketidakpuasan terkuat justru berasal dari golongannya Helian Kong, yaitu golongan militer yang merata amat tidak pantas kalau mereka harus di bawah perinlah Coh Hwasan. Sementara Puteri Tiamping masih mencoba berkelakar, jadi kalau saat ini kita kirim utusan ke negara asing yang dikibarkan bukan Jit, Goat Ki, tapi benderanya Coh Hwasan. Namun tak ada yang berani tertawa menanggapi humor pahit, Puteri Kaisar itu. Rombongan pembawa bendera sudah lewat, disusul rembongan penabuh tambur dan trompet tanduk kerbau yang berseragam merah. Melangkah tegap sambil membunyikan musik yang bersemangat untuk mengiringi darab seluruh barisan. Karena siang keanian bungkam terus terhantap komentar, Puteri Tiamping lalu berkata, Adik, Yan, kenapa diam? Ceritamu tentang sejarah negeri tetangga kita itu amat menarik. Aku, aku minta maaf. Kata-kataku tadi. Tidak bermaksud. Aku tidak marah, kenapa kau ulangi terus permintaan maaf, du? Ayo teruskan ceritamu, Puteri Tiamping mencoba mencairkan suasana. Namun karena siang keanian masih berat mulut terpaksa Puteri Tiamping lemparkan umpan untuk memancing, dalam catatan di istana pernah ku baca, belasan tahun yang lalu di jamannya masih bertah takak keku, Kaisar He Chong, 1621, 1628, pernah kita kirim utusan ke Jepang, untuk mengajak mereka bersekutu menghadapi Cheng Tai Cheo dari kerajaan Cheng, Manchu, yang baru saja merebut semenanjung Tiausian, Korea, dari Jepang. Waktu itu Jepang tidak menjawab secara pasti, dan baru sekarang mereka mengering utusan. Mau tidak mau siang keanian menjawab, saat Cheng Tai Cheo, 1616, 1627, mencapai puncak kekuatannya, justru Jepang baru sembuh dari luka-luka perang saudara yang panjang antara keluarga Tokugawa dan keluarga Mitsunari, memperebutkan warisan kekuasaan Hideyoshi Toyotomi. Karena itulah tentara Jepang didepak keluar dari Tiausian oleh tentaranya Cheng Tai Cheo, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan merebut kembali. Waktu itu Jepang juga baru memburuk hubungannya dengan Portugis, karena menuduh Portugis mendalangi pemberontakan orang-orang Kristen di Simabara, yang ditumpas dengan kejam oleh Iemitsu Tokugawa. Padahal sebelumnya Portugis adalah pemasok senjata api. Mungkin saat itu mereka sedang membenahi urusan dalam negeri, sehingga tidak menyambut ajakan kita untuk bersekutu menghadapi Manchu. Sekarang mereka kirim utusan, apakah kira-kira merupakan jawaban dari ajakan kakek Haichong dulu? Mungkin benar. Jepang memang pernah berperang dengan kita ketika mereka merebut semenanjung Tiausian di jaman Kaisar Tian ke kita. Tapi setelah melihat tumbuhnya, kekuatan Manchu, Raja Jepang mulai melirik kita sebagai sekutu. Putri Tiang Ting mengangguk, mudah-mudahan persekutuan segera terwujud, agar dapat membagi beban dalam menghadapi ancaman orang Manchu yang makin tajam terasa di luar perbatasan timur laut. Agar kita dapat mencurahkan perhatian lebih besar untuk menumpat pemberontakan Lichu Seng di barat laut. Sementara itu, kini muncul barisan pengawal kerajaan Beng yang berseragam sulaman benang emas. Mereka berjalan dua-dua dan amat panjang barisannya, Helian Kong menaksir ada seribu orang. Helian Kong juga kenal komandan pasukan itu adalah Song Tian Oh, berpangkat Hu Chiang. Namun Helian Kong tidak menyukai orang itu, sebab dianggap terlalu menjelat kepada coawasan. Setelah barisan pengawal itu, lalu disambung rombongan utusan dari Jepang, yang ternyata berjumlah besar juga. Ada kira-kira seribu orang samurai, prajurit, berkimono coklat. Pada dada dan punggung mereka tertera lukisan bandar kecil yang digambari lambang keluarga Tokugawa, wajah para samurai itu kebanyakan dingin, hampir tanpa ekspresi. Langkah mereka tegap, balikan agak kaku. Namun mereka sudah dikenal keganasannya dalam pertempuran. Mereka adalah prajurit-prajurit berani mati, yang kalau gagal dalam suatu tugas lebih suka merobek perut sendiri daripada pulang menanggung malu. Itulah sebabnya di pinggang mereka terselip dua buah pedang. Pedang panjang, tachi, untuk berkelahi, dan pedang pendek, wakizashi, untuk melakukan bunuh diri merobek perut yang mereka namakan sepuku. Utusan Iamitsu Tokugawa adalah seorang lelaki Jepang setengah bayar, memakai kimono rangkap dua yang indah, kepalanya memakai topi kain yang diikat dengan tali ke bawah dagu, kuda yang ditungganginya berdampingan dengan kuda seorang pembesar sipil kerajaan Beng yang agaknya bertugas sebagai penyambut. Pembesar kerajaan ini pun dikenal oleh Helian Kong. Namanya Yogo Anlong dan juga merupakan kaki tangan Chowasan. Setelah rombongan samurai, kembali pasukan pengawal kerajaan Beng ditempatkan di muka dan di belakang rombongan dari Jepang itu. Barisan itu pun menjauh. Setelah itu, barulah putri Tiamping bernam keluar dari persembunyian mereka. Wajahnya nampak agak kecewa. Nampaknya kita tidak boleh terlalu mengharap keuntungan besar dari kedatangan utusan negeri tetangga itu. Kenapa tanya Helian Kong heran? Bukankah persekutuan negeri kita dengan Jepang akan memaksa orang-orang mancu harus membagi perhatian kedua arah? Bahkan orang mancu akan menghadapi tiga arah, kalau loset juga dihitung, sambung siang keanian. Yang disebut loset oleh siang keanian itu adalah Rusia. Sejak tahun 1560 Rusia terus menaklukkan wilayah-wilayah sebelah timurnya yang mereka anggap tak bertuan. Dan pada tahun 1600 penaklukan Rusia sudah mencapai tepi barat sungai Amur, sedang tepian timur sungai sudah termasuk wilayah kerajaan Cheng, mancu. Membayangkan pergulatan kekuatan-kekuatan di kawasan itu, diam-diam Helian Kong merasa prihatin. Di antara kerajaan-kerajaan itu, nyata sekali kerajaan benglah yang paling lemah, paling keropos, selain karena administrasi pemerintahannya yang semerawut dan korup, juga masih menghadapi pemberontakan licu seng yang semakin meluas. Cici Ping, kau bilang persekutuan dengan Jepang takkan banyak memberi harapan, kenapa tanya siang keanian? Karena dari pihak kita yang menanganinya adalah gohawasan, yang wawasannya hanya berpusat kepentingan diri sendiri. Peluang emas ini akan dibuang percuma kalau ditangani cohawasan. Cici Ping, tidak bisakah Cici memperingatkan Seri Baginda, agar menangani sendiri dan tidak menyerahkan urusan ini kepada cohawasan? Putri Tiam Ping menarik nafas. Entah berapa kali aku dan Hong Hao Nio Nio, Ibu Nda Permaisuri, menghadap Hu Hong, Ayah Nda Kaisar, untuk mengingatkan betapa berbahayanya memberi kekuasaan terlalu besar kepada cohawasan. Tapi Hu Hong tak pernah memberi perhatian kepada saran-saran Hong Hao Nio Nio dan aku. Sebagian beban di hati Putri Tiam Ping seolah pindah ke hati Helian Kong dan siang keanian, sehingga wajah mereka jadi ikut-ikutan merung. Sudahlah, kita pulang dulu, akhirnya Putri Tiam Ping berkata. Mereka melepaskan ikatan kuda-kuda mereka, lalu menaikinya ke arah kota Pak Hia yang tidak jauh lagi. Putri Tiam Ping mengajak teman-temannya melewati jalan lain, agar tidak usah lewat jalan yang sama dengan barisan tadi. Mereka lewat sebuah lorong hutan, jalan ye, uik biasa dirambah para pemburu, sehingga kuda-kuda mereka tidak dapat berlari kencang. Bahkan kadang-kadang mereka harus menundukan kepala, agar jidat mereka tidak kena ranting-ranting pohon yang kadang-kadang terlalu rendah. Mereka menempuh beberapa tempat belukar atau menyeberangi sungai-sungai kecil yang dangkal dan berair jernih. Namun setelah mereka keluar dari hutan, tiba-tiba nampak puluhan penunggang kuda dari depan menyongsong mereka. Selelah dekat, nampaklah mereka adalah sekumpulan lelaki yang semuanya bersenjata. Cuma agak aneh, biarpun mereka rata-rata kelihatan tangkas, muka mereka terlalu kelimis. Tidak ada kumis, tidak ada jenggot, bahkan beka bekas cukurannya juga tidak ada. Muka mereka memang tidak ditumbuhi kumis atau jenggot dan tidak butuh pisau cukur. Mereka lah para taikam, sida-sida up di istana, yang keluar dengan menyamar. Putri Tiamping sebetulnya enggan sekali bertemu dengan mereka, namun untuk menghindar tidak sempat lagi. Terpaksa rombongan berhenti, dan kemudian berhadapan dengan rombongan sida-sida yang menyamar itu. Wan Kong Kong, ada urusan apa kalian keluar sejauh ini dari istana, dengan membawa senjata segala putri Tiamping menyapa pimpinan rombongan sida-sida yang bernama Wan Hoa Im itu. Wan Hoa Im memberi hormat, namun tidak turun dari kodanya. Sikapnya cukup menggambarkan bagaimana sikap para taikam terhadap keluarga istana. Hormatnya semakin berkurang. Putri Tiamping berusaha menahan diri, sebaliknya Siang Keanian dengan gemas sudah siap menghunus pedangnya. Cepat-cepat Helian Kong menangkap tangannya dan berbisik, Adik Yan, tahan dirilah. Karena tangannya dipegangi Helian Kong, Siang Keanian menjadi tersipu-sipu. Meskipun dalam hatinya masih mau lebih lama, Lapi perlahan-lahan ia tarik tangannya agar lepas. Ting Ho Anwi diam-diam memperhatikan semuanya itu. Benar-benar ia tidak menyangka kalau di Pak Hia itu ternyata Helian Kong punya banyak teman di kalangan atas, kenal baik dengan Putri Kaisar, bahkan agaknya berpacaran dengan Putri seorang menteri, demikian rekaan Ting Ho Anwi sendiri. Namun Ting Ho Anwi juga tidak habis mengerti terhadap kawannya itu. Punya hubungan baik dengan kaum atas kok tidak dimanfaatkan. Sehingga hidup Helian Kong kelihatannya cuma pas-pasan terus. Sementara itu Wan Ho Aim tidak segera menjawab pertanyaan Putri Tiang Ping tadi, malah agak mengacuhkannya. Pengaruh para taikam di dalam istana memang sudah begitu kuatnya. Kalau Kaisar Chong Cheng saja mereka perlakukan sekedar seperti boneka, apalagi Putri Tiang Ping yang cuma anaknya. Sinar Metu Wan Ho Aim malahan menatap penuh kecurigaan ke arah Helian Kong, seorang perwira yang dipakia dikenal luas sebagai penentang pengaruh Cho Ho Asan yang terang-terangan. Kini Wan Ho Aim melihat betapa Helian Kong bersama-sama dengan Putri Tiang Ping dan puterinya Menteri Siang Kuan Hai yang juga penentang Cho Ho Asan, maka Wan Ho Aim jadi curiga jangan-jangan mereka bertiga sedang membentuk komplotan rahasia untuk menyingkirkan Cho Ho Asan, bosnya Wan Ho Aim. Wan Kong Kong, aku tanya kepadamu tiba-tiba terdengar suara Putri Tiang Ping meninggi karena gusar. Melihat kemarahan Putri Kaisar itu, ternyata Wan Ho Aim tenang-tenang saja. Maaf, Chuan Putri, hamba heran bahwa Helian Ho Chiang yang belakangan ini menghilang beberapa lama dari Pak Hia, sekarang tiba-tiba muncul kembali. Helian Ho Chiang, apa saja yang kau lakukan di luar kota Pak Hia selama ini? Dalam pertanyaannya jelas mengandung nada curiga. Helian Kong merasakannya, namun ia menjawab dengan ramah, sedikit urusan pribadi. Wan Kong Kong. Wan Ho Aim mendengus tak percaya, lalu katanya kepada Putri Tiang Ping, Chuan Putri, seisi istana menjadi gelisah karena Chuan Putri pergi tanpa pamit. Maka hamba ditugaskan untuk menjemput dan mengawal Chuan Putri sampai kembali ke istana dengan selamat. Aku mau pergi dan pulang kapan saja, itu urusanku. Tidak perlu orang lain repot-repot mengurusi aku. Harap Chuan Putri jangan bersikap demikian, kami bertindak demikian karena menguatirkan keselamatan Chuan Putri. Maklum, kabarnya ada banyak pengikut licu seng yang sudah menyelundup ke Pak Hia dan sekitarnya. Kami kuatir Chuan Putri akan mengalami bahaya. Aku bisa menjaga diri. Hamba ditugaskan untuk mengiringi Chuan Putri pulang sekarang juga. Silakan, Chuan Putri, mulai ada nada memaksa secara halus dalam sikap Wan Hoaim. Nanti aku akan pulang juga. Kesabaran Wan Hoaim makin tipis, di wajahnya yang kebanci-bancian itu tiba-tiba muncul seringai kejam. Katanya, kalau Chuan Putri tidak mau pulang sekarang juga, tentu akan menyusahkan Chiu Hang Hao, peimai suri Chiu. Keruan Putri Tiamping terkejut, kau hendak memaksa aku dengan mengancam keselamatan ibundaku? Kami hanya menjalankan kewajiban kami untuk melindungi segenap keluarga istana dari bahaya. Baik bahaya yang mengancam badan, maupun bahaya pencemaran pikiran oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dengan kasak kusuk mereka yang menjelek-jelekan Chiu Kong Kong. Sambil berkata demikian, Wan Hoaim melirik kepada Helian Kong. Jelas. Dianggapnya Helian Kong sebagai wakil golongan yang suka menjemari pikiran itu. Diam bentak Putri Tiamping sambil memajukan kuda dan menyabatkan cambuk ke muka Wan Hoaim. Tapi cambuk kuda itu leput, sebab Wan Hoaim buru-buru menunduk. Kemudian Putri Tiamping yang sekian lama memendam rasa muak terhadap kawanan Taikam itu, sekarang menumpahkannya dalam bentuk caci maki yang sengit. Kalian makhluk-makhluk yang menjijikan, tahu apa kalian tentang urusanku? Dengan hak apa kalian mencampuri urusan pemerintahan? Kalian cuma budak, cowasan juga tidak lebih dari pemimpin para budak, tetapi kalian telah bertindak seolah-olah penguasa-penguasa istana. Cuh! Segumpal luda berhasil dihindari Wan Hoaim, namun caci maki Putri Tiamping itu membuat Wan Hoaim dan para Taikam lainnya menjadi merah padan mukanya. Namun, bagaimanapun berpengaruhnya mereka dalam dinding istana, tapi belum berani bermain api. Diam bentak Putri Tiamping sambil memajukan kuda dan menyabatkan cambuk ke muka Wan Hoaim. Dengan bersikap kasar terhadap anggota keluarga istana. Hal itu bisa menimbulkan kegusaran orang-orang yang masih setia kepada kaisar di luar istana. Wan Hoaim sadar benar akan hal ini, bahwa kaum Taikam berkuasa di istana karena berhasil menggenggam keluarga istana sebagai sandera. Karena itulah betapapun marahnya Wan Hoaim, terhadap Putri Tiamping dia cuma berani membalas dengan sindiran, tak terduga selama di luar istana, cuan Putri benar-benar keracunan pikiran para pembangkang itu. Pasti akan menyedihkan keluarga istana lainnya. Putri Tiamping tidak berdanya setiap kali keluarganya disebut-sebut, sebab mati hidup mereka semua di tangan cohawasan. Terpaksa ia harus pulang ke istana saat itu juga, lah menoleh kepada Lian Kong dan Siang Keanian, katanya sedih, aku pulang dulu. Habis itu, kudanya dilecut sekuat tenaga sehingga kabur ke depan. Dan kedua orang, dayangnya yang juga tangkas menunggang kuda itu pun mengikutinya. Wan Hoaim tidak segera memimpin anak buahnya untuk mengejar Putri Tiamping, tep lebih dulu dengan pandangan kecurigaan dan kebenciannya menatap Lian Kong, Siang Keanian, dan bahkan juga Ting Hoanwi yang baru sekali itu dilihatnya. Ku tanya dengan ada mengancam, ku peringatkan kepada siapapun yang mencoba mengusik-usik coh Kong Kong pasti akan mengalami kegagalan. Itu sama saja dengan kencing mengabadapi arah angin alias mengencingi diri sendiri. Lian Kong tertawa dan menjawab, pasti Wan Kong Kong pernah mengalaminya, benar tidak? Keruan wajah Wan Hoaim jadi merah padam sampai ke kuping kupinya. Sinar mata penuh dendamnya menatap Lian Kong, dan Lian Kong pun menentang sorot matanya dengan lurus tanpa gentar. Sesaat, mereka saling tatap penuh kebencian, mewakili dua. Golongan yang selama ini memang tidak pernah rukun. Ternyata Wan Hoaim tidak sanggup menentang sorot mata Lian Kong. Ia memutar kudanya, lalu dengan suara yang melengking seperti perempuan, dia memerintahkan anak buahnya, pulang. Rombongan itu berdera pergi mengikuti arahnya Puteri Tiangping dan kedua dayangnya tadi. Sambil menatap rombongan yang menjauh itu, siang keanian berkata, To'ako, kau menimbulkan kemarahannya. Kalau dia mengadu kepada Chowasan, lalu Chowasan mengadu kepada Kaisar, kau bisa mendapat kesulitan. Aku tidak takut kepada kawanan Dorna Lidahular itu, sahut Helian Kong Tegar. Orang macam Chowasan, kalau tidak ada yang menentangnya, seluruh negeri akan ditelannya sendiri. Siang keanian sudah kenal betapa keras watak perwira muda yang dikaguminya ini, terpaksa cuma bisa menarik nafas.